Selama kurang lebih dua minggu ke depan, program latihan penguatan fisik menjadi menu latihan sehari-hari bagi dua tunggal putra andalan Indonesia, Jonathan Christie dan Antoni Sinisuka Ginting. Pasca hasil buruk di Indonesia Open yang diraih Jojo dan Ginting, masalah fisik dan stamina memang menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan pelatih tunggal putra, Yurwansyah. Selain itu, pelajaran paling berharga dari hasil buruk di Indonesia Open kemarin adalah bagaimana para pemain belajar menghadapi tekanan. Dengan kekalahan mereka di Indonesia Open, bagus banget buat Olimpiknya, karena di Olimpik ini kan memang tekanan, beban itu ngelebihin. Jadi paling enggaknya mereka enggak boleh berpikiran apa yang mereka pikirkan di Indonesia Open. Habis Indonesia Open sempat ketemu juga sama psikolog juga, terus juga ngobrol juga sama pelatih Bang Abo juga. Jadi memang ya, fokus kita memang persiapkan semuanya dengan maksimal, dengan baik, tapi memang buat nantinya gimana di sana, enggak mau terlalu mikirin ke sana dulu sih. Jadi memang fokusnya hari per hari, persiapan demi persiapan, lebih ke situ aja sih. Langkah pembenahan jelang berlaga di Olimpia de Paris 2024 juga diambil oleh tim pelatih di sektor ganda putra. Usai tampil di Indonesia Open, tim pelatih menambah jam dan porsi latihan bagi pasangan ganda putra Indonesia yang akan tampil di Paris, Pajar Alfian Rian Ardianto. Semakin dekat ke pertandingan di bulan Juli mendatang, porsi latihan akan lebih menitikberatkan ke teknik dan pola permainan. Persiapan umum itu jadi kita merekankan ke daya tahan otot, fisiknya diperkuat, artinya latihan trainingnya diperbanyak juga, fisiknya juga, banyak drill. Dan juga ada latihan sesi yang satu minggu itu sehari, eh seminggu itu tiga kali sehari. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat. Bagaimana ke depannya evaluasinya lebih jaga kondisi lagi dan meningkatkan konsentrasi itu saja. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu memikirkan pressurnya itu ya. Bahkan di kemarin pertandingan Indonesia Open pun, ya kita main malah enjoy gitu loh, bukan malah dibawa tekanan atau apa. Cuman memang pas pertandingan kemarin Indonesia Open, Leo Daniel bermain sangat luar biasa ya. Di Perancis nanti, tim pelatih ganda putra Indonesia juga akan membawa Bagas Maulana, Muhammad Syohibul Fikri, dan Daniel Martin untuk menjadi lawan latih tanding bagi Fajar dan Ria. Selain Jonathan Christy, Antoni Sinusuka Ginting, dan pasangan Fajar Alfian, Rian Artyanto, di Paris nanti, Indonesia juga masih memiliki wakil di Tunggal Putri lewat Gregoria Mariska Tunjung, di ganda putri lewat pasangan Apriani Rahayu Siti Padia, serta di nomer ganda campuran lewat pasangan Rino Fripaldi, Pita Mentari. Erlangga Wisnuwaji, Softan Herbiagama, Jakarta.